12 kubik sampah sisa banjir di kawasan Kapukmuara penjaringan Jakarta Utara diangkut dengan menggunakan 2 truk sampah, sudin lingkungan hidup pada Senin siang. Sebelumnya banjir setinggi 30 cm merendam kawasan ini akibat kebocoran turat tanggul kali angke. Banjir yang melanda kawasan Kapukmuara pejagalan penjaringan Jakarta Utara Senin pagi telah surut. Petugas Prasarana dan Sarana Umum Jakarta Utara pun langsung membersihkan sampah sisa banjir di permukiman warga ini. Sampah yang didominasi sampah rumah tangga dan ranting pohon langsung diangkut menggunakan truk. Selain itu petugas juga membersihkan sampah-sampah yang berada di pintu air Kapukmuara. Total sebanyak 12 kubik sampah yang berhasil diangkut petugas dengan menggunakan 2 truk. Dari 2 hari sebelumnya, Sabtu Minggu, sampai hari ini jalanan sudah clear, bersih, namun masih banyak sampah-sampah yang harus diangkat. Kami sigap, tanggap mengambil sampah-sampah yang ada dari bawaan air-air kiriman. Sementara itu warga sekitar mulai membersihkan rumah dan perobotan rumah tangga pasca tergenang banjir. Sebelumnya banjir setinggi 30 cm merendam kawasan ini akibat kebocoran di Tanggul Kaliangke. Warga berharap pemerintah segera memperbaiki sitpail Kaliangke yang bocor agar banjir tak lagi menggendangi permukiman. Triwi Bowo melaporkan dari Jakarta.